Sebelum menonton video ini, perhatikan disclaimer berikut ini. Semua informasi di video ini hanya untuk edukasi saja. Saya tidak memberikan nasihat atau saran untuk membeli uang kripto manapun. Sebelum melakukan investasi di mata uang kripto, teman-teman harus melakukan research lebih dahulu. Teman-teman juga disarankan untuk berbicara dengan orang yang lebih ahli. Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Kamis 10 Februari adalah hari yang mengejutkan bagi para pemegang token ASICS Anang Hermansyah. Betapa tidak harga token ASICS jatuh lebih dari 45% hanya dalam sehari saja. Ini sangat mengagetkan. Karena token ASICS baru saja menjadi top gainer di website Binance satu hari yang lalu. Mari kita baca komentar-komentar di sini. Duit saya masuk 20 juta, kok sisa 10 juta ya? Ada yang tahu kenapa? Buang saya 300 juta jadi 150 juta ya sekarang. Setelah saya cek, ternyata inilah penyebabnya. Jadi penurunan harga tadi disebabkan oleh berita-berita negatif yang dipublikasikan oleh media-media online. Di sini ditulis bahwa Anang Hermansyah ditegur oleh Bapepti. Bapepti itu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Jadi semuanya berawal dari Twitter di akun info Bapepti yang berbunyi sebagai berikut. Selamat siang dapat kami sampaikan bahwa Token ASICS dilarang untuk diperdagangkan. Karena tidak termasuk ke dalam 229 aset kriptoy yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Dari Twitter itulah media-media online mulai mempublikasikan bahwa seakan akan token ini ilegal atau haram. Kalau teman-teman tahu tentang dunia investasi, investor itu tidak suka dengan berita-berita negatif. Hal inilah yang menyebabkan harga token ASICS jatuh. Ditambah lagi mungkin dengan aksi berlebihan para publik awam yang panik sehingga ikut-ikutan menjual. Maka tak heran token ASICS terjun bebas. Sentimen-sentimen negatif juga memancing parodi dan meme dengan nada-nada meledek ASICS token. Untungnya Anang Hermansyah cepat berbuka suara. Dikutip dari kumparan bisnis. Anang mengatakan token ASICS masih dalam proses pemurusan di Bapepti. Ia juga mengaku bingung dengan kabar dilarangnya koin ASIC diperjual belikan. Selama ini penjualan masih dilakukan di internasional. Jadi proses masih on-going menuju Bapepti. Semua penjelasan di website masih on schedule. Tutur Anang Mari kita cek sendiri informasi di website token ASIC. Ini website token ASIC. Kita akan coba melihat roadmap yang dicantumkan di website. Kita lihat quarter 1. Quarter 1 nomor 3. Kita bisa lihat ini dex listing on pancakes web sudah dicantengin, artinya sudah dilakukan. Koin market cap listing. Ini P2E games belum dicantengin, artinya belum dilakukan. NFP marketplace belum. Ini juga belum. Kalau kita lihat di sini ada Bapepti license. Jadi sebenarnya ada di roadmap untuk mendapatkan izin dari Bapepti. Jadi masih dalam proses. Jadi menurut saya sentimen-sentimen negatif itu akan berlebihan, ya. Alhasil investor panik dan harga jatuh. Tapi menurut saya ini justru kesempatan juga. Bagi teman-teman yang belum sempat masuk, mumpung harga lagi diskon. Tapi ingat, resiko ditanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.